Kemarin, si Arthur bertemu dengan orang yang satu ini Dimana, beliau ini ternyata adalah seseorang yang sakti Karena jika diperhatikan, beliau ini matanya tertutup Bahkan mengaku, kalau beliau itu buta Tapi pas si Arthur coba mengambil uang hasil usahanya Nah kan, bener Beliau ini sakti Bisa tahu, kalau uang hasil usahanya itu mau dicopet Tapi sayangnya, disini beliau itu juga apes Malah mendapatkan tantangan dari sang kumis Yang komennya ada biru-birunya Wah, temuin saya sama dia mas Mau tak ajak adu gebuk, biar tak kasih paham Dan langsung aja, kita bawa si buta ini Untuk bertemu dengan sang kumis Apakah sang kumis berhasil memberi paham orang ini Atau malah, sang kumis yang akan dikasih paham Pak kumis, ini pesananmu sudah datang Apakah kamu sudah siap? Udah gak usah banyak ngomong mas Langsung aja kita tanding Bisa kan lihat, disini aku sudah berhasil Mempertemukan mereka berdua Dan langsung aja, kita menuju ke arena pertandingan Bisa kan lihat, para peserta sudah bersiap di posisinya masing-masing Dan seperti biasa, pertandingan kali ini akan dilakukan sebanyak tiga ronde Dan siapapun diantara mereka yang berhasil memenangkan dua ronde Dialah yang akan keluar sebagai juaranya Dan langsung aja, kita mulai ronde Ronde yang pertama Namun pukulan berhasil dibalaskan oleh pak kumis Si buta coba menyerang pak kumis Pukulan masuk mengenai pak kumis Pak kumis coba membalaskan pukulan Masuk mengenai si buta Pukulan bertubu itu coba lakukan oleh pak kumis Masuk mengenai si buta Pukulan pak kumis lagi-lagi menumbangkan si buta Namun si buta masih bisa bangkit Pukulan coba terlakukan pak kumis Namun si buta berhasil menyerang balik pak kumis Masuk mengenai pak kumis Serangan si buta masuk lagi mengenai pak kumis Pak kumis masih coba bertahan Pukulan kembali masuk mengenai si buta Nampaknya disini Pak Kumis coba menyerang si Buta Si Buta coba menyerang Lagi-lagi pukulan masuk mulai Sang Kumis Namun teknis undulan Sang Kumis masuk mulai si Buta Pukulan dilakukan Pak Kumis Dan pukulan terakhir didapatkan oleh Sang Kumis Nampaknya di ronde pertama ini terlihat begitu sengit Balasan demi balasan pukulan dilakukan oleh kedua peserta Dan langsung aja kita lanjutkan menuju ronde yang kedua Ronde kedua akan segera dimulai sekaligus menjadi penentu bagi si Buta Apakah si Buta berhasil memperpanjang ke ronde ketiga Atau malah Sang Kumis akan berhasil memberi paham kepada si Buta Bahwa Sang Kumis adalah juara terkuat di dunia adu gebuk Dan langsung aja kita mulai ronde yang kedua Ronde kedua sudah dimulai Bukan dilayangkan Sang Kumis masuk mengenai si Buta Bukan kembali dilakukan oleh Sang Kumis Namun berhasil ditangis oleh si Buta Pukulan dibalasan dilakukan oleh si Buta masuk mengenai Pak Kumis Pak Kumis coba memukul masuk mengenai si Buta Bukan kembali dilakukan oleh Sang Kumis masuk mengenai si Buta Si Buta berhasil membalaskan pukulan Pak Kumis berhasil tumbang Namun masih bisa bangkit Pukulan kembali dilayangkan oleh Sang Kumis masuk mengenai si Buta Pukulan kembali dibalaskan oleh si Buta masuk mengenai Pak Kumis Pak Kumis coba menyerang masuk mengenai si Buta Dan ini tank saja cukup baik Pukulan berhasil menumbangkan Sang Kumis Namun Sang Kumis masih bisa bangkit Serangan coba dilakukan oleh Sang Kumis Namun masih bisa dibalaskan oleh si Buta Pak Kumis membalaskan serangan Masuk mengenai si Buta Si Buta membalaskan pukulan Masuk mengenai Pak Kumis Pak Kumis coba menyerang Namun terlihat sempoyongan Sama-sama sempoyongan Nampaknya di ronde kedua ini begitu sengit Pukulan coba dilakukan oleh si buta Masuk mulai Pak Kumis Pukulan coba dilakukan oleh Pak Kumis Masuk mulai si buta Nampaknya belum ada yang mau mengalah di ronde kedua ini Pukulan coba dilakukan oleh si buta Namun masih berhasil tangis oleh Pak Kumis Pak Kumis sudah membalaskan serangan Namun pukulan coba dilakukan oleh si buta Masuk mulai Pak Kumis Dan ternyata di ronde kedua ini Masih menjadi milik Pak Kumis Dan Pak Kumis di pertandingan kali ini Berhasil membuktikan bahwa Pak Kumis ini tidak hanya omong doang Ternyata si buta ini Benar-benar dikasih paham oleh Sang Kumis Dan disini tahta Sang Kumis Tidak dapat diragukan lagi Memang Pak Kumis ini sangat realistis